Wabah penyakit ASF yang menyerang hewan ternak babi di Cina, Vietnam, Mongol, Kamboja, saat ini meluas hingga ke Korea Utara. Masuknya produk terkait ke dalam negeri menjadi masalah serius nasional. Virus ASF dari ternak babi ini, karena masih belum ditemukan cara pengobatan dan vaksinasinya, upaya terbaik saat ini adalah pencegahan. Kantor Pusat Pemeriksaan Hewan Ternak mulai 1 Juni 2019 akan memperkuat pemeriksaan masuknya bahan-bahan hewan ternak. Dan produk terkait yang masuk tanpa melapor, akan dikenakan denda hingga 10 juta won. Khusus negara yang terkena wabah ASF hewan ternak babi dan produk terkait, dari daging babi, jika masuk ke dalam negeri tidak melapor, berdasarkan jumlah pelanggarannya akan ditambahkan sanksi denda yang berat. Untuk konang asing, jika tidak membayar denda, maka ada sanksi imigrasi, baik dilarang masuk Korea atau tidak diberikannya perizinan tinggal di Korea. Sementara makanan yang dibuat dari daging dan hem, sosis, dendeng, ada batasan untuk perizinan masuk. Namun jika itu penting untuk dibawa, maka harus mencatat pada surat laporan barang bawaan, khususnya untuk turis atau pengunjung ketika di airport atau pelabuhan. Terakhir bagi kalian yang bekerja di peternakan setelah dari luar negeri selama kurang lebih 5 hari, dilarang masuk ke area peternakan atau pasar daging. Anda semua pemeriksaan yang harus menjaga kebersihan dan kesehatan Korea. Selamat siang. Penyelesaian perhitungan pajak akhir tahun 2019 dimulai pada tanggal 15. Pekerja asing yang bekerja di Korea harus membayar penyelesaian pajak akhir tahun dengan cara yang sama seperti orang Korea. Penyelesaian akhir tahun adalah perhitungan ulang pajak tahunan yang dipotong dari hasil pendapatan pekerja. Jika ada kelebihan, dikembalikan. Jika ada kekurangan, pembayaran harus dibayar. Untuk pekerja asing, supu motongannya bervariasi tergantung pada status tinggalnya di Korea. Penduduk yang dibebaskan dari perhitungan ialah tanggungan biaya pengeluaran penyediaan rumah tinggal, baik dalam jenis sewa bulanan, tabungan KPR, selain itu semuanya diperhitungkan. Dan sebaliknya, bagi mereka yang tidak memiliki alamat tinggal, hanya gaji asuransi pensiun nasional saja yang dipotong. Untuk melaporkan penyelesaian pajak akhir tahun, harus menyiapkan bukti pendapatan dan bukti pengeluaran selama tahun 2019, dan kirimkan ke perusahaan tempat kerja lambatnya sampai dengan tanggal 29 Februari. Bagi yang memiliki sertifikat akun perbankan, dapat mengakses mencari bukti untuk didaftar di website Hometex Layanan Pajak. Karyawan yang mengajukan penyelesaian akhir tahun akan menerima tanda terima pemotongan dari perusahaan pada tanggal 29 Februari. Pengembalian akan diterima sebelum awal April. Menurut hasil laporan Layanan Pajak Nasional, jumlah orang asing yang menetap pada akhir tahun lalu adalah 560 ribu orang. Jika Anda adalah pekerja, jangan melewatkan prosedur penyelesaian pajak akhir tahun. MNTV menerima informasi, baik berbentuk kasus, kecelakaan atau kejadian, video dan berita. Terima kasih telah menonton!